Pemerintah Kota Jambi mengadakan Rapat Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda Kota Jambi tahun 2023, tahun anggaran 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 24 Agustus 2022 pagi. Rapat Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda Kota Jambi tahun 2023, tahun anggaran 2022 diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Jambi pada Rabu 24 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi dan Akademis Universitas Jambi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi Syarifasa. Dijelaskan oleh Sekda Kota Jambi Ari Duan bahwa peraturan daerah untuk tahun 2023 mendatang sudah dianggarkan di tahun 2022 dan diharapkan peraturan daerah yang akan dihasilkan ini dapat bersifat sederhana dan mudah dipahami. Sebelumnya terdapat 9 perda pada tahun 2021 lalu yang telah diinteruksikan oleh Wali Kota Jambi namun belum direalisasikan sehingga diharapkan agar dapat disatukan dan disederhanakan kembali pada tahun ini. Dirinya juga menegaskan agar tidak terlalu banyak perda dalam penegakan peraturan tersebut yang tidak efektif dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Nah, intinya perda-perda yang dihasilkan untuk tahun 2023 itu sudah kita bahas untuk dianggarkan tahun 2022. Jadi menginginkan kita harapan perda yang akan dihasilkan itu yang simpannya simpel. Jadi mudah dimengerti, dipahami, terutama penegakan aturan tersebut. Jangan terlalu banyak perda, kata beliau tadi, dipahami, tapi tidak efektif. Jadi ada berapa perda yang akan disatukan untuk ke depannya juga seperti itu. Dan perda itu sebelum masuk ke pihak legislatif, ya terutama OPD-OPD yang mengusulkan, itu naskah akademisnya, itu benar-benar dikajikan perencanaannya dari awal. Jadi dokumen itu sudah lengkap, jadi tenaga ahli yang membahas ke para akademisi dan lain sebagainya sebelum masuk ke, dibahas di tingkat dewan, di pihak legislatif. Itulah harapan beliau untuk perda ke depannya. Jadi simpel, tapi banyak perda, tapi artinya juga manfaatnya tidak berarti untuk masyarakat, percuma juga. Terima kasih telah menonton!